Alur pembelajaran di dalam program At-Taki Dan konsisten raham adalah pembahasan pertama Dan ini fondasi yang sangat penting agar kita mampu mengucapkan huruf-huruf hijaiyah dengan baik dan benar Salah satu perbedaan mendasar antara huruf alfabet ABCDE yang kita pakai di Indonesia dengan huruf hijaiyah adalah Di dalam huruf hijaiyah dikenal dengan Tafkhim dan Tarkik Dan inilah yang akan membedakan antara huruf-huruf hijaiyah yang terdengar mirip Seperti huruf sin dan huruf sod Huruf sin adalah huruf yang keluar di rahang tipis Dan huruf sod adalah huruf yang keluar di rahang tebal Huruf hijaiyah terbagi kepada dua rahang Yaitu rahang tebal dan rahang tipis Sebelum kita masuk kepada pembahasan dua rahang tadi Kita akan mengetahui terlebih dahulu bagaimana standar pengucapan huruf hijaiyah yang tepat Agar seseorang bisa mengucapkan huruf hijaiyah dengan tepat Maka dia harus tahu tiga hal ini Tiga aspek ini harus bisa diucapkan dengan tepat Yang pertama adalah makharijul huruf Makharijul huruf adalah tempat keluarnya huruf Dan masing-masing huruf hijaiyah memiliki makharijul hurufnya Apabila seseorang salah dalam menempatkan huruf tersebut Maka otomatis dia akan mengucapkan huruf yang salah Lalu yang kedua adalah sifatul huruf Atau cara mengucapkan huruf Nah disini adalah bagian yang kedua Atau aspek yang kedua yang perlu kita ketahui Agar dapat mengucapkan huruf hijaiyah dengan tepat Seperti huruf sin Memiliki sifat sofir Maka dia harus terdengar bunyi sofir Atau bunyi yang tajam berdesis Nah ini adalah sifat dari huruf sin Dan yang terakhir aspeknya yang perlu kita jaga adalah Tahhim dan tarkik atau tebal dan tipis Maka apabila kita bisa menjaga ketiga aspek ini Insya Allah kita akan bisa mengucapkan huruf hijaiyah dengan tepat Apabila salah satunya ada yang salah Misalnya makharijul hurufnya benar Sifatul hurufnya benar Tapi tahhim dan tarkiknya salah Maka artinya kita mengucapkan huruf hijaiyah yang kurang tepat Selanjutnya Dalam pembahasan konsisten rahang Huruf hijaiyah terbagi kepada dua rahang saja Yaitu rahang tebal dan rahang tipis Huruf apa saja yang keluar di rahang tebal Ciri-cirinya adalah apabila huruf tersebut berharokat fathah Dia berbunyi O Maka disini adalah huruf Nah ini adalah huruf yang keluar di rahang tebal Ada huruf ro Nanti disini ada catatan kecil Huruf ro adalah huruf nanti yang akan kita bahas secara lebih intensif di bagian yang keempat Lalu huruf yang keluar di rahang tipis Ciri-cirinya adalah semua huruf selain huruf-huruf tebal tadi Yaitu huruf-huruf yang apabila dia berharokat fathah berbunyi A Seperti huruf Ba Nah ini adalah huruf yang selalu keluar di rahang tipis Selain itu nanti kita akan mempelajari ada beberapa huruf yang spesial Kenapa dikatakan spesial? Karena huruf-huruf ini terkadang dia keluar di rahang tebal Dan terkadang keluar di rahang tipis Maka nanti bagian yang ini akan kita pelajari pada bab yang keempat Yaitu konsisten tebal tipis Disini ada huruf alif, lam, ro, dan huruf goin, kho, dan huruf kof Nah disini nanti kita akan bahas kondisi kapan huruf-huruf ini dibaca tebal Dan kondisi kapan dia dibaca tipis Demikian pembahasan awal tentang konsisten rahang Jadi kita perlu mengingat bahwa huruf hijayah terbagi kepada dua rahang Rahang tebal dan rahang tipis Maka kita harus mengetahui mana huruf yang keluar di rahang tebal Dan mana huruf yang keluar di rahang tipis Gunanya apa? Agar nanti ketika kita mengucapkan huruf Kita harus menempatkan rahang pada rahang yang benar Huruf sod Apabila dia berharokat kasroh Maka tetap harus keluar di rahang tebal Tidak boleh diucapkan si Tapi si Nah Rahang tebal adalah rahang yang mirip seperti ketika kita mengucapkan huruf O Nah ini adalah rahang tebal Nah itu adalah rahang tebal O Nah ini rahang tebal Sedangkan rahang tipis itu adalah rahang yang normal Nah apabila kita sedang diam Seperti ini diam Ini adalah rahang tipis Maka apabila bibir kita maju Itu rahang tebal Nah berarti Huruf yang keluar di rahang tipis Tidak boleh diucapkan dalam kondisi rahang yang maju Seperti di dalam surah Al-Fatihah Ayat yang kelima Ihdi nasiro tol mus Jangan mus Karena setelahnya adalah huruf sin sukun Kita harus ingat huruf sin adalah huruf tipis Maka Kembalikan rahangnya Mus Jangan tapi Mus Mus Kenapa? Karena mu Itu adalah posisi rahang yang maju Rahang tebal Jangan mengucapkan huruf tipis di rahang tebal Ihdi nasiro tol mus Mustaqim Nah inilah fungsinya kita mengetahui tentang Rahang tebal dan rahang tipis Kita akan lanjutkan pembelajarannya pada video selanjutnya Untuk mengetahui dan melatih huruf-huruf yang keluar di rahang tebal dan di rahang tipis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk pembelajaran lebih maksimal Mari miliki buku akselasi tahsin tilawah Al-Quran Intensif 100% infak dari penjualan buku ini Akan kita gunakan untuk operasional pembinaan santri penghafal Al-Quran Pemesanan klik di menu aplikasi ataki pesan buku Atau di website pusatalquran.org Pemesanan klik di menu